Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Keling Lele di sore hari ini saya berada di suatu tempat yang lumayan cukup jauh dari rumah saya ini daerah Cikujang, daerah Tanjungan tapi untuk detilnya nanti kita tanya-tanya lah sama sahabat kita dan disini saya akan mengedukasi kepada semua pembudidaya khususnya bagi pembesaran yang mana saya akan menyampaikan bahwa dalam pembudidaya Lele itu tidak mesti di daerah yang cukup air, contoh seperti disini disini itu airnya air masin air asin jangan kan untuk budidaya ikan untuk mandi saja itu di rambut terasa terasa licin gak nyaman lah lengket terasa terasa lengket mungkin sampo pun dia gak mau berbusa tapi salah satu sahabat kita Alhamdulillah dia sudah cukup lama dan saya akan membuktikan bahwa tidak ada kata grading tidak ada kata ganti air bisa tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like komen dan share juga oke sambil ngopi ngopi dulu karena lumayan cukup jauh saya mau istirahat dulu nanti kita lanjut dan saya mau ngopi dulu ngopi iya duduk sip oke sahabat sebelum kita review sambil saya lagi ngopi nah sahabat boleh lihat kopinya seperti dukun sebelum kita lanjut ke pembahasan ini soal treatment air jadi saya mau kenalkan dulu kepada semua sahabat oke saya dengan siapa dimana oke boleh kenalkan dengan siapa nama saya maskun di dimana ini kampung cika sungka cika sungka desa tanjungan kabupaten paneglang paneglang dari rumah saya kurang lebih satu jam oke sahabat nanti sahabat bisa lihat daripada kolam sahabat kita dimana dia menggunakan treatment air karena disini bukan hanya cukup sulit tapi sangat sulit karena untuk mandi pun disini terus terang susah karena apa disini airnya asin bukan tidak ada air kalau ngebor dia ada tapi asin gitu dan kandungan TDS nya di atas 500 saya sudah coba cek kadar garamnya magnesiumnya sangat tinggi jadi dia tidak sesuai untuk ikan apalagi untuk dikonsumsi manusia kalau untuk air minumnya di kawasan sini dia beli isi ulang meskipun di tempat saya pun sama sekarang beli itu maksudnya jadi oke nanti kita review nanti kita lihat-lihat oke sudah berapa lama ini kak maskun ini budidaya lele hampir 6 tahun nah hampir 6 tahun kalau boleh tahu selama 6 tahun pernah diganti air baru enggak ini air enggak enggak berarti dari pertama tebar terus panen tebar lagi panen lagi tebar lagi airnya ini aja ini aja oke jadi pembuktian untuk sahabat bahwa sebenarnya air itu enggak mesti diganti tiap kali tebar karena yang saya dapati banyak yang nyangkal bahwa lele itu harus tiap minggu tambah air buang separoh tambah separoh dan itu saya sangkal dan saya bisa buktikan nah itu maksudnya jadi nanti saya akan bawa sahabat semua tengok-tengok meskipun ini tidak banyak tapi cukup untuk membuktikan dan insyaallah beberapa bulan ke depan nanti insyaallah dia tambah lagi dan insyaallah saya bisa review lagi oke jadi kita bisa lihat-lihat seperti apa bentuk airnya nah itu maksudnya oke karena dia pun sibuk saya hanya mau menyampaikan saja ini salah satu daripada sahabat saya yang cukup lama meskipun meskipun bagi saya ini pemula dia sudah enam tahun tapi bagi saya enam tahun itu pemula sahabat jadi begini hanya saya mau membuktikan bahwa seorang pemula pun bisa memanifulasi air men-treatment air supaya lebih tahan lama maksudnya tidak diganti dengan air-air yang baru itu maksudnya oke kita boleh lihat-lihat oke sahabat sahabat boleh tahu sahabat boleh lihat sini ini salah satu oh jatuh hapenya ini salah satu bentuk airnya merah mungkin ada yang bilang ini efek dari terasi ini efek dari terasi bisa jadi tomat sabe bikin sambal tapi yang jelas sahabat harus tahu bahwa ini air kenapa bisa sama warnanya karena dia sistemnya sistem rolling sistem rolling dari satu tempat sistem rolling dari satu bak ke bak yang lain dan sahabat boleh lakukan ini dimanapun sahabat berada karena apa ini sistem boleh dilakukan di setiap daerah khususnya untuk yang susah mendapatkan air bersih karena kenapa saya mereview di sini yang pertama ada beberapa komentar bertanya terkait soal air yaitu tentang jat besi yang tinggi tentang jat kapur yang tinggi dan di sini saya katakan di sini bukan hanya jat besi dan jat kapur bukan hanya mangan tapi di sini asin tapi di sini airnya itu asin dan asinnya asin sangat bukan setengah asin asin memang asin hampir menyerupai air dari laut itu maksudnya dan sahabat boleh lihat dari sini sebelum dibuang kotoran tadi dia setaket ini sebatas ini berarti kurang lebih satu apa namanya mungkin 2-3 cm lah 2-3 cm dia sudah turun sebelum dibuang kotorannya sekarang dia sudah turun tapi satu bulan yang lalu dia setinggi ini jadi kemungkinan satu bulan 2-3 cm itu pasti turun dalam kurun waktu satu bulan dia pasti ada turun karena apa ada sistem penguapan daripada udara dan dia pasti turun yang pertama dan kalaupun dia musim hujan tetap dia akan turun karena dia seharusnya tapi ini dia tidak dari mulai tebar sampai sekarang belum pernah dibuang kotorannya seharusnya setiap satu bulan sekali kotorannya itu dibuang dan cara buang kotorannya dia ada di tengah sana mungkin di video lain saya bisa tunjukkan bagaimana cara buang kotoran dan oke kita boleh lihat oke kameramennya dia takut naik katanya jadi saya yang naik oke kita boleh lihat penampakan dari atas seperti ini oke ini satu bag ini dia yang dikeluarin baru mungkin 15 cm turunnya nah satu bag yang ini dia dibuang bukan dibuang dipindah ke sana nanti dia dikembalikan lagi ke sini dan dia ngambilnya dari tengah sini dia menggunakan DAF dia sedot ini kan peralonnya dia dicabut cara kerja peralonnya di video terdahulu saya sudah terangkan sewaktu di kolam bundar dia cara kerjanya lebih kurang sama dan seperti ini di tengah-tengah dia pembuangan dan ini kolamnya kan ada 4 oke saya bisa tunjukkan dari luar cara kerja kolam ini ini memang mengikuti desain seperti di rumah saya lah yang di rumah saya seperti ini jadi dia 4 kolam 1 pembuangan 1 unit pembuangannya ada 1 karena apa dikala kita mau memindahkan air kita cukup 1 saja yang dikosongkan dibuang nanti dari bak yang 1 ke bak yang lain contohnya yang ini yang ini kan rencananya yang sekarang dikeluarin airnya nanti kalau airnya sudah habis ikannya sudah diangkat dipindahkan nanti dari bak yang 3 ini salah satu dari bak yang 3 dia akan dipindahkan kepada bak yang kosong tadi yang terdahulu itu maksudnya jadi dia tidak perlu membuang ke luar kalau yang sekarang ini kan 4-4 nya penuh nih sahabat air 4-4 nya penuh ini dia satu harus dikorbankan dulu dibuang biasanya dia dibuang ke sana ke bak yang tadi diisi air dari sumur bor nah ke sini dikarenakan disini dia mau ditambahkan air baru karena yang ini pasti susut jadi dia sekitaran satu kubik lah dia isi dulu sama air baru dari satelit dan sahabat boleh lihat meskipun dia pakai satelit dia keluarnya sangat kecil coba nih nah sahabat boleh lihat ini pakai satelit ini sumur bor karena sumurnya dangkal juga dan terlalu dalam ya akhirnya seperti itu keluarnya itu satelit itu sahabat dan kalau harus menggunakan sistem kocor menggunakan itu waduh peng itu kalau bahasa saya mati itu mau penuh satu bak pun bisa jadi satu minggu itu jadi untuk yang di daerah yang merasa kesulitan soal air bersih cara ini yang paling efektif cara ini dan oke kita boleh tengok dikemanakan sih air yang dari bak satu ini dia dibuang kita boleh lihat tapi saya takut jatuh nah pelan-pelan oke nah dari sini dia ambil dan dia buang hai sahabat boleh lambaikan tangan kepada ibu-ibu ini dan airnya dia dibuang ke sini ini salah satu bak tanah kolam tanah yang dimana kalau musim hujan bisa dimanfaatkan sebenarnya bisa dimanfaatkan maksudnya begini karena dari sumur bor asin jadi pertamanya dulu dulu lah karena dia sudah enam tahun berarti enam tahun yang lalu ini kolam tanah ini dia airnya cukup masa itu musim hujan dan dia ambil dipindahkan ke bak yang empat tadi dipindahkan ke bak yang ini karena kalau disimpan di kolam tanah nanti satu dua hari pun dia kering nah itu sahabat saya agak sedikit kaku karena disini lumayan banyak orang juga itu sahabat boleh lihat sini ibu-ibu polda yang lagi liatin panen dan kita boleh lihat hasil panennya ini dia mau diantar ke rumah saya isinya dia kurang lebih satu kompan ini 20 kilo dan mesti sahabat tahu ini pakai air dari bak air yang merah air yang nilai berlian itu ibu-ibu polda yang dia mau tahu berapa banyak nanti dapat panennya oke sahabat ini satu bak dia sudah sedikit lagi airnya dan yang tiga ini masih utuh kita eksekusi dulu yang ini dulu satu bak dan sahabat boleh lihat ukuran ikan ukuran ikannya pun cukup rata juga meskipun benih yang dimasukkan waktu tebar binik kecil ini kita ini kita lagi mau pilih sahabat sahabat boleh lihat ikan tapi cukup rata dan ini sambil sambil kita milih yang ini kita lagi mengeluarkan air yang satunya lagi dan nanti kalau ini airnya sudah bukan dan nanti kalau bak yang ini ikannya sudah diambil maka air dari yang tiga ini kita oper ke bak yang ini maksudnya dan satu motor dia sudah mau diberangkatkan dan bisa jadi dua motor nanti yang mengangkut karena disini jalannya sangat rusak jadi mau tidak mau harus di angkut sama motor oke sahabat mungkin di video kali ini saya pikir karena pak kalaupun terlalu panjang pembahasannya gak ada ujungnya juga jadi saya lebih mengutamakan dari beberapa komen sahabat bertanya tentang mengenai apa itu yang akan itu yang akan diprioritaskan untuk pembahasan selanjutnya oke dan untuk bak yang ini sahabat saya maskun ini dia bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk para pemula dan sahabat pun boleh tahu ini bak ini ukuran 5x5 satunya berarti 2x5 2.5 x 2.5 sahabat dan kemarin tebar berapa ekor kemarin 5.000 kemarin 5.000 ekor jadi dia dibagi 4 tapi sebenarnya maksimalnya bukan maksimal 6.000 memang dia masih bisa hanya saja karena benihnya pun waktu itu saya agak kesulitan juga karena kehabisan setok semua binaan-binaan saya yang membenihkan waktu itu kesulitan cacing jadi agak tersendat lah dalam pembenihan dan ini waktu itu diisi bibit ukuran berapa 3x4 ini hari keberapa ini panen hari ke 2 bulan 2 bulan pas 2 bulan oke sahabat ini waktu pengisian benih saya karena waktu itu benih saya bilang tadi agak sulit saya pun hanya dapat 5.000 ekor saja dan di usia 60 hari ukuran size 34 dia bisa panen dalam 60 hari dan itu real sahabat boleh coba ini salah satu yang bisa membuat kita semakin semangat lagi untuk pemula dan yang saya bilang tetap semangat gimana pun sahabat berada selagi ada niat disitu pasti ada jalan oke sahabat karena ini sedikit lagi airnya mau habis tinggal satu bak lagi maknanya kita masa pemanenan ini mau selesai dan biasalah ini sibuk mau nimbang dan tapi kita boleh bertanya untuk panen yang kemarin dapat berapa kintal 5 bisa jadi lebih karena ada yang dijual keluar juga karena bagi saya ini khusus untuk binaan saya tidak mesti diambil barangnya sama saya dia bisa jual kemana saja kalau bisa jual kalau pun mau jual saya bisa arahkan dan kalau pun mau dijual ke saya kembalikan saya itu pun tidak apa-apa begitu karena saya tidak mengutamakan kemitraan saya lebih kepada hanya membimbing dan setelah itu bebas itu maksudnya makanya banyak daripada binaan-binaan saya dan dia sudah bisa sendiri jalan sendiri meninggalkan mananya tidak butuh saya lagi tidak perlu saya lagi dan itu bagi saya suatu kebanggaan karena apa saya pun tidak mau dibebani seumur hidup saya hanya karena bisnis karena apa bagi saya bisnis kita bisa mencari hal-hal lain dan karena saya pun bukan ini saja bisnis saya itu maksudnya mungkin sahabat bisa menganalisa sendiri untuk bug seperti ini yang sangat sederhana tapi untuk kapasitas yang seperti ini bagi saya hasilnya luar biasa untuk pemula itu luar biasa untuk pemula karena untuk pemula panen 5 kintal itu sudah bagus untuk pemula karena banyak sahabat-sahabat kita yang gagal terlalu ribet mikirin air dan ini orangnya ada bugnya ini ada buktinya ada selama 6 tahun air belum pernah ganti oke sahabat boleh tiru oke sahabat saya pikir cukup dulu untuk video kali ini mungkin sahabat bisa memahami sejauh ini dan kalaupun ada yang belum paham sahabat boleh komen atau bisa langsung hubungi situ nanti saya sendiri yang balas oke saya pikir cukup untuk video kali ini nanti kita ketemu lagi di video berikutnya saya Keling Lele Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh